Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black Dan di edisi Fragrance Talk kali ini Gue bakal ngomongin top 3 fragrance Untuk di hari Valentine Ehm... List ini gue pompel agak sedikit susah ya Karena menurut gue Banyak banget parfum yang romantis Dan yang sensual Yang eksotik untuk digunakan di hari Valentine Tapi gue bakal pisahin Top 3 untuk desainer Dan top 3 untuk niche Karena menurut gue Ehm... Orang juga punya Apa namanya, keuangan yang berbeda Jadi Wangi itu gak boleh terbatas dengan Eh, amin dari segi keuangan Tapi dari wangi-wangi yang bener-bener Enak dan cocok untuk Valentine Sebelum kita masuk ke dalam top 3 Gue mau kasih tau dulu There will be honorable mention Ehm... Harry Valentine itu bisa dibilang cukup menarik ya Karena ada orang yang ini Valentine pertama mereka Ada yang bisa dibilang ini date pertama mereka Mereka ngajak cewek pergi Valentine Ataupun Valentine dengan pasangan memang yang sudah eksis Jadi kita mulai dengan honorable mention Untuk orang-orang yang baru mau mulai ngedate di hari Valentine Jadi di hari Valentine itu Kalau kalian misalnya set up candlelight dinner Atau set up acara romantis untuk pasangan kalian Pasti di awalnya kalian gak mau memakai parfum yang terlalu berlebihan Karena lu orang juga gak tau Pasangan kalian suka wangi parfum seperti apa So, honorable mention pertama yang mau gue ngomong itu dari designer Pilihan gue jatuh ke Prada Lunarosa Carbon Pasti kalian bingung Kenapa gue pilih Prada Lunarosa Carbon dibanding Dior Sauvage So, gini Memang ini dua wangi identical Dan Sauvage itu bisa dibilang tuh lebih perform daripada Lunarosa Carbon Tapi kalian coba pikir setting seperti ini Kalian pergi makan dengan pasangan kalian Candlelight Dinner itu bener-bener close encounter Dan misalnya kalian gak tau Pasangan kalian suka wangi yang seperti apa Sukanya yang fresh atau yang manis Kalian kan masih belum tau So, menurut gue Lunarosa Carbon ini tuh lebih Apa namanya Lebih tenang wanginya Dan memberikan vibe yang lebih romantis Jadi ketika kalian duduk berduaan pas candlelight dinner seperti itu Wanginya sandbubblenya itu gak lebay Gak terlalu projecting yang terlalu banyak Tapi dia tetap mengeluarkan wangi-wangi indahnya Sauvage Satu hal lagi Lunarosa Carbon ini Wanginya itu tuh lebih refined dibanding Sauvage Jadi misalnya kalian pergi dinner Dua jam Misalnya habis itu kalian bener-bener habis itu Duduk berduaan Close encounter Berpelukan wangi ini tuh tidak memberikan Nuansa metallic yang diberikan oleh Sauvage Wangi ini tuh lebih sedikit soppy Sedikit powdery Ala Prada So, untuk honorable mention dari niche perfume Gue pilih Creed Aventus So, Creed Aventus ini regardless Plus lu orang mau pakai badge yang mana pun Itu gak bakal masalah Lu mau badge lama seperti ini Ataupun badge baru Itu gak akan jadi masalah Karena memang wangi ini tuh bener-bener bisa di accept sama semua orang Dan cewek-cewek juga pasti suka yang namanya Creed Aventus Ini cuman dari personal gue ya Kalau misalnya lu orang di first date gitu Mendingan lu orang pilih yang fruitier badge Which is yang lebih baru Yang liningnya disini warna hitam Karena menurut gue itu wanginya lebih fruity Lebih pineapple-y Lebih citrus-y Lebih musky Wangi itu tendensinya biasa disukai oleh cewek-cewek So, sekarang kita masuk ke top 3 Untuk nomor 3 Pilihan gue dari sisi desainer Gue pilih Carolina Herrera CH-Man Bukan CH-Man Privé Tapi CH-Man CH-Man ini wanginya bisa dibilang Leathery, sugary With a little citrusy up top Wangi ini tuh bener-bener elegan Dan memberikan vibe yang romantis Jadi ketika kalian dinner Atau misalnya kalian pergi nonton Atau apapun Wangi ini tuh bakal Memang wanginya projectionnya tuh Nggak yang terus-terusan project Tapi ketika close encounter Wanginya itu Cewek kalian pasti bisa mendapatkan Whiff yang lumayan-lumayan enak Wanginya bisa dibilang elegan Itu juga akan nge-boost charm kalian Untuk nomor 3 Dari sisi niche Pilihan gue jatuh ke Christian Dior Privé Line Fab Delicious Wangi Fab Delicious ini Bener-bener romantis Tongkabin dipadu dengan vanilla Dan amber accordnya tuh Memberikan nuansa yang bener-bener hangat Bener-bener enak banget untuk cuddling Dan wanginya upscale So kalau kalian memang punya budget lebih Kalian harus coba yang namanya Fab Delicious Dari Dior Privé Line So sekarang kita masuk ke Nomor 2 Kita mulai dari designer line Pilihan gue jatuh ke Yang namanya Diorong Intense Diorong Intense ini Merupakan wangi metroseksual Yang mempunyai Vibe Seperti cocoa Dengan sedikit iris Dan sedikit leather Pas tone down itu Wanginya jadi Cocoa Paculi Wanginya itu Bener-bener anget banget Dan Alluring banget Dan ketika lo orang Misalnya pergi dinner Atau pergi Dating Itu bakal bener-bener Bikin cewek Terus Bakal peluk lo terus deh Pokoknya wanginya tuh Bener-bener Sensual Valentine itu Gak bisa jauh-jauh Yang dari namanya Coklat Dan roses Sesuatu yang manis Sesuatu yang Kalau bisa dibilang Warnanya itu Merah Kalau tadi di Desainer lain Gue pilih Diorong Intense Untuk wangi cocoa-nya Sekarang Gue bakal Pilih dari Sisi niche-nya Itu Maison Francis Guptijon Oud Satin Mood Oud Satin Mood Ini merupakan Wangi perpaduan Antara Rose Oud Dan Vanilla Yang lebih dominan Disini adalah Rose dan Vanilla Dua hal Yang bisa dibilang Disukain oleh Cewek-cewek So Ud Satin Mood ini Wanginya tuh Bener-bener Romantik Misterius Dan Hangat Wangi yang Beren-bener cocok Cocok Banget Untuk Yang namanya Valentine So Kalau kalian Gak pernah Ngecobain MFK Oud Satin Mood This is the right time For you to try this So Finally Kita ke Nomor 1 Di Posisi nomor 1 Untuk Sisi designer Gue pilih Yang namanya Tom Ford Noir Extreme Tom Ford Noir Extreme Ini Wanginya Bisa dibilang Seperti Desert Wanginya Bener-bener Manis Tapi Gak overly Manis Ada sedikit Muansa Seperti Kue Kue Gue juga Gak jelas Kue apa Tapi yang Menurut gue Mirip kayak Turkish Delight Itu yang First come to mind Ketika Gue pertama kali Coba Parfum ini Wanginya Ini bisa Didescribe Seperti Sweet Milky Vanilla Dicampur Dengan Spice Cardamom Spice Cardamom Dan Vanilla Ini Biasanya Digunakan Di Dessert Dessert Di Negara Turki Seperti Yang Kalian Tau Turkish Coffee Pun Itu Dibikin Dari Yang Namanya Kopi Dan Dicampur Sama Cardamom So Wangi Tom Ford Noir Extreme Ini Wanginya Tom Ford Noir Extreme Ini Juga Tidak Terlalu Project Tapi Cocok Untuk Close Encounter So Menurut Gue Ini Adalah Pilihan Yang Sangat Tepat Untuk Di Hari Valentine Di Hari Spesial Dengan Pasangan Anda Dan Pilihan Nomor Satu Gue Dari Sisi Niche Itu Jatuh Ke House Of Tom Ford Lagi Kalau Kalian Bisa Tebak Wangi Yang Paling Cocok Di Hari Valentine Dari House Of Tom Ford Itu Apa Kalian Harusnya Tau Wangi Pilihan Nomor Satu Gue Ini Itu Merupakan Kombination Dari Yang Namanya Rose And Chocolate Tapi Dibikin Sebegitu Smooth Sangat Romantis Dan Sangat Sangat Cocok Untuk Close Encounter Kalau Kalian Bisa Tau Kalian Bisa Tebak Ya Itu Namanya Tom Ford Noir 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 Ini Merupakan Masterpiece Menurut Gue Wangi Yang Romantis Banget And It's All About Love Menurut Gue Wangi Yang Bener Bener Sensual Sangat Intimate Dan Sangat 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 Romantis So Actually Pilihan Nomor Satu Gue Ini Tuh Bukan The Hard Choice Karena Dari Pertama Tama Gue Coba Parfum Ini Gue Langsung Come In Mind This Is Valentine In A Bottle So 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 Kalau Kalian Gak Pernah Coba Kalian Bener Harus Coba Yang Namanya Tom Ford Noir The Noir Semoga List Tadi Bisa Ngebantu Kalian Untuk Decide Apa Yang Bakal Kalian Pakai Di Hari Valentine Ini So Dua Hari Lagi Adalah Hari Valentine Happy Valentine Dari Gue Juga Semoga Kalian Bisa Dapet Date Yang Bener Bener Romantis Dan Berjalan Seperti Yang Kalian Mau So Thank You Guys For Watching This Video Kalau Kalian Suka Dengan Konten Seperti Ini Please Subscribe To This Channel Karena Gue Bakal Ngomongin Lebih Banyak Lagi Tentang Perfumery Dan Kalau Kalian Suka Dengan Konten Ini Please Give It Thumbs Up Dan Tolong Share Video Ini Siapa Tahu Akan Berguna Untuk Teman Teman Kalian So See You Next Time Bye Bye